Anda masih menyaksikan seputar Mas Parling Cakel, pemirsa penerbit Diva Press mengadakan Bazar Buku Murah yang terletak di Kodim 0701 Banyumas. Acara yang awalnya diselenggarakan mulai dari tanggal 21 hingga 31 Juli ini mendapat perpanjangan hingga 3 Agustus 2024. Ketua Penyelenggara Bazar Buku Murah, Sigit, menuturkan bahwa perpanjangan waktu basar merupakan permintaan dari masyarakat sekitar. Ia menjelaskan bahwa salah satu faktor utamanya karena waktu pelaksanaan basar sempat bertaprakan dengan jadwal libur sekolah. Hal ini membuat masyarakat khususnya para pelajar meminta untuk diperpanjang. Permohonan perpanjangan waktu sudah diajukan ke pihak Kodim 0701 pada 30 Juli dan di ACC sehingga basar buku bisa mendapat penambahan waktu hingga 3 hari. Sigit juga menjelaskan bahwa tujuan diadakannya basar buku murah ini juga merupakan bentuk langkah nyata Divapres menjaga tingkat minat baca masyarakat. Tujuan kita memang dari penerbit khususnya Divapres, memang saat ini penerbit terbesar di Jogja, memang bekerjasama ikut membantu program pemerintah yaitu meningkatkan daya baca kepada masyarakat. Khususnya kebetulan kita bekerjasama dengan pihak Kodim 0701, dari komandannya mendukung sekali di ACC, jadi kita mulai dari tanggal 21 sampai 31. Tapi karena antusiasme di Purwokerto ini agak lumayan minat bacanya, jadi diperpanjang sampai hari 1 tanggal 3 Agustus. Sigit mengaku bahwa masyarakat Purwokerto memiliki minat baca yang cukup tinggi, sehingga Divapres tetap konsisten menyelenggarakan basar buku murah di Purwokerto di setiap tahunya. Terbukti dari pendapatan di setiap acaranya relatif stabil dan tidak kurang dari 100 juta di setiap eventnya. Ia menambahkan bahkan sebelum pandemi COVID-19, pendapatan bisa mencapai 300 hingga 400 juta rupiah karena ekonomi masyarakat masih baik. Buku yang ditawarkan memiliki tema dan harga yang beragam. Menariknya, ada kumpulan buku yang diobral hanya dengan harga 5.000 rupiah per bukunya. Menurut Sigit, buku yang paling sering dicari adalah seputar tema filsafat, sosbol, dan buku anak-anak. Kedepannya, Sigit berharap agar dengan diadakannya basar buku murah, dapat menjaga kesadaran minat baca masyarakat karena buku adalah sumber ilmu dan peradaban manusia. Dari Purwokerto, Tim Liputan, Banyumas TV melaporkan.